Oke, kita mulai ya kuliahnya. Selamat sore untuk teman-teman kelas 3C ya. Kembali lagi hari ini kita kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Minggu lalu kita sudah membahas konsep crowdfunding dan sedikit peer-to-peer lending ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus tentang membahas fintech yang bergerak di peer-to-peer lending. Kali ini wakil dari kelas 3C ya, yang menyelamatkan kelas 3C itu adalah Pal Gune dan Sintia Pratami. Pal Gune sudah double kill ya, dia sudah berkali-kali menyelamatkan kelas 3C ya. Jangan-jangan dia sampai savage, sampai maniak gitu. Jadi janganlah Pal Gune terus nanti minggu depan bisa teman-teman yang lain untuk presentasi. Dan jangan lupa untuk minggu depan tanggal 5 ya, minggu depan tanggal 5, sorry sekarang tanggal 2. Oke berarti 3 hari lagi mengumpulkan proyek individunya di e-learning undiksa ya. Jadi saya tunggu batas terakhir mengumpulkan tanggal 5 November sesuai dengan jadwal di e-learning undiksa. Jadi jangan sampai terlewat mengumpulkan tugas proyek individunya. Oke kita mulai kuliah hari ini ya, membahas peer-to-peer lending. Siapa yang mau presentasi duluan, Pal Gune atau Sintia? Boleh saya duluan Pak. Silahkan Pal Gune menjelaskan apa nih? Investri, Amartya, atau Investri? Berarti Sintia menjelaskan apa? Amartya ya? Modal rakyat. Modal rakyat. Yang menjelaskan Amartya ada? Enggak Pak, 2 orang. 2 orang aja, oke. Silahkan Pal Gune, Investri. Jadi yang pertama, sederhananya itu, cara kerja dari Investri itu sebagai wadah bertemunya peminjam dan pemberi dana. Kemudian tentang resiko bisnis dari adanya... Itu webnya belum Pal Gune buka, itu belum terlihat? Oh iya Pak. Maaf. Ya, enggak apa-apa. Cowok itu tempatnya salah ya, jadi cowok itu tugasnya belajar. Karena tempatnya salah. Setuju. Oke Alvin presentasi minggu depan ya, materi payment digital. Karena sudah setuju. Jadi Alvin minggu depan presentasi. Gimana caranya Pak, laptopnya masih rusak Pak? Bohong ya Alvin Pak, bohong. Tuh, harja bohong tuh, bilang Alvin tuh. Musuh doa, musuh doa. Oke, silakan Pal Gune, dimulai. Ulangin kembali Pak ya. Tadi sederhananya, cara kerja dari Investri itu menjadi wadah bertemunya peminjam dan pemberi dana. Yang pertama, saya mau fokusnya ke sini dulu, EKB 90 ini. Teman-teman juga bisa lihat ya, kalau EKB 90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggaraan fintech, dan kupir, lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjaman dalam jangka waktu 90 hari. Jadi, TKB ini menggambarkan di 90 hari tuh, berapa sih, berapa persen sih orang yang udah mampu melunasinya tuh, atau berjalannya waktu minjaman tuh, ada juga rumusnya dikasih tahu tadi. TKB 90 sama dengan 100 persen min TWP 90. 100 persen ini merupakan total presentasinya, sedangkan TWP 90 ini kegagalannya. Sedangkan TKB yang merupakan keberhasilan penyelenggaraan fintech itu sejilis. Oke, saya tanya ke Pak Guna ya, sebelum lewat TKB ini. Berarti kalau TKB-nya itu mendekati 100 persen, itu fintech-nya punya kinerja bagus atau jelek tuh? Kalau dari saya, kinerja-nya bagus Pak. Mengapa? Karena dia udah mampu, atau orang-orang yang di dalam fintech ini, saya mampu lah menjalankan kewajibannya itu untuk melunasi pinjaman yang dilakukannya. Oleh kan TKB ini mencerminkan tiket keberhasilan penyelenggaraan fintech P2P lending, gitu sih Pak. Oke, teman-teman yang lain paham nggak maksudnya Pak Guna? Itu kan ada tuh TKB total 98 persen kan. Pertanyaan saya adalah, kalau TKB-nya itu mendekati 100 persen, berarti kan bisa 99 persen, 99,5 persen, itu bagus atau jelek? Jadi pertanyaan saya tadi tuh seperti itu, kemudian Pak Guna menjawab bahwa ketika dia mendekati 100 persen, artinya bagus ya? Betul Pak. TKB itu adalah, itu baca ya, TKB adalah, sebentar dulu, sebelum mulai kuliah teman-teman yang lain sempat buka websitenya Investree? Atau modal rakyat? Sudah sempat Pak. Oke, sudah sempat. Jadi, tahu kan ya apa yang harus ditanyakan. Bukan yang dijawab ya, tapi yang ditanyakan. Karena fungsi utama kuliah itu adalah bertanya. agar dari belum tahu menjadi tahu gitu ya. Meskipun nggak punya laptop ya, jadi kalian bisa lihatnya lewat HP, lewat ponsel gitu. Atau mungkin karena laptopnya rusak bisa lihat ponsel gitu. Jadi TKB itu adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara fintech dalam memfasilitasi penyelesaian pinjaman, kewajiban pinjam-minjam. Kan kita tahu tadi penjelasan dari Val Guna bahwa fintech itu tujuannya adalah mempertemukan ya antara pemilik modal dengan pencari modal gitu kan. Kalau fintech itu berhasil membantu pencari modal itu untuk melunasi kewajibannya atau bisa memberikan dukungan yang baik, berarti kan kinerja fintechnya lebih bagus kan. Artinya bahwa organisasi-organisasi yang masuk ke dalam marketplace-nya Investree itu memiliki peluang yang besar untuk mengembalikan pinjaman mereka beserta bunga-bunganya gitu. Sampai di sini jelas? Dari saya jelas Pak. Oke, jadi TKB-nya itu kalau mendekati 100% artinya kalau 100% ya semua organisasi bisnis yang melakukan peminjaman uang di Investree itu berhasil menyelesaikan kewajibannya. Sederhani seperti itu. Berarti di sini di Investree kita tahu ada 2% ada 2% organisasi bisnis dari semua yang masuk ke marketplace-nya dia ya ada 2% yang belum memenuhi kewajibannya, gitulah contohnya. Sampai di sini jelas ya. Nanti kita akan bandingkan misalkan TKB-nya Investree dengan modal rakyat. Apakah sama atau lebih kecil gitu ya. Oke, itu pengertian TKB ya. Artinya salah satu kinerja dari fintech adalah TKB-nya, nilai TKB-nya. Semakin tinggi TKB-nya mereka 100% maka mereka memberikan dukungan yang besar kepada organisasi bisnis yang meminjam uang di mereka untuk melunasi kewajiban atau pembayaran kewajibannya gitu. Sekarang kita masuk ke materi yang saya bantu presentasinya Pak Guna ya. Misalkan nih Pak Guna saya memiliki modal nih. Saya memiliki modal, saya investor, saya lender. Saya ingin mencari perusahaan yang saya ingin danai di Investree. Caranya gimana? Di mana Pak Guna? Kalau dari saya sendiri. Lihatnya di menu yang mana tuh? Di menu yang mana? Di pendanaan malah tau. Oke, pendanaan terus. Saya sekarang investor nih, saya sekarang investor. Saya sudah login ke Investree. Saya ingin mencari perusahaan yang bisa saya danai. Nah itu caranya gimana tuh? Kalau saya sih belum nyoba Pak, tapi di sini ada Pak. Diberikan pendanaan ini. Nah coba di klik. Saya sekarang investornya ya. Soalnya saya belum punya akunnya Pak. Oke, coba klik market please itu deh. Nah sekarang lihat ya. Nah itu stop sampai di sini Pak Guna. Itu ada tiga perusahaan tuh. Ada PT CKIP, ada PT KTM, ada PT Incom. Sekarang kalau saya sebagai investor, dari tiga perusahaan itu, yang manakah yang saya ingin danai? Atau yang sebaiknya saya danai? Kalau dari saya Pak ya, yang pertama, bisa dari PT CKIP mengapa? Karena kita mendapatkan 16% dari 16% keuntungan dari modal yang telah kita danai. Lebih besar dibandingkan dengan PT KTM sama PT Incom yang bunga hasil linggal-baliknya 15% sama 14%. Kalau dari saya seperti itu Pak. Oke, teman-teman yang lain pendapatnya gimana? Yang manakah kita sebaiknya danai ya? PT CKIP, PT KTM, atau PT Income? Lihat di atasnya itu ada imbal hasil, ada kotak-kotak warna kuning dan orange, kemudian ada grade B, ada A, kemudian ada 14% PT T.A. PT T.A itu apa Pak Guna? Intinya bunga pengembalian, tapi bahasa Inggris lupa saya dapat, saya cari. Bunga pengembalian itu artinya yang diterima oleh investornya, atau bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh organisasi yang minjam di sini? Gimana tuh? Kalau dari saya nangkepnya yang... Gimana? Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat? 14%, 15%, 16% itu adalah imbal hasil atau keuntungan yang diterima investor? Atau bunga yang harus dibayarkan oleh organisasi bisnis yang mencari modal di investor ini? Yang lain gimana? Oke, sekarang kita lihat ya. Sama aja sih menurut saya Pak, kan mau 16% dari si yang bayar atau yang nerima juga, sungguh-sungguhnya bakal pendapatnya itu sebesar 16% gitu loh Pak. Kalau Pak Guna lihat BBA itu apa? BBA depannya itu apa? Setahu saya kan dari investri itu dia ngadain rating juga Pak, dari survei-survei. Nah, oke. Dari investri, di investri itu ada rating ya, dari A, kemudian A-, dan seterusnya. Itu bisa ditampilkan nggak? Tampilan di mana ada rating-rating itu Pak Guna? Sebelah mana tuh ada rating-rating itu? Yang teman-teman lain pernah buka website investri itu ada rating tuh? Ada A, gimana? Pernah lihat? Yang lain? Kok saya soalnya nggak nemuin Pak? Oh nggak ketemu, oke. Sekarang balik lagi ya tempat yang tadi itu, yang B, A itu. Jadi B, B, A itu, itu adalah rating yang diberikan oleh investri terhadap organisasi bisnis itu. Rating itu akan berhubungan dengan tingkat resiko dan juga imbal hasil yang diterima. Kalau A, kalau A itu adalah ratingnya sangat rendah ya, artinya resikonya, resiko yang kalau kita investasikan uang kita di perusahaan dengan rating A, itu artinya gagal bayarnya dia itu memiliki peluang yang lebih rendah. Konsep dari investasi itulah high-grade, high-grade. Semakin tinggi resiko yang bisa kita ambil, maka keuntungan kita juga semakin besar. Bandingkan tuh, kenapa perusahaan yang grade-nya A itu memiliki imbal hasil yang lebih kecil dibandingkan grade yang B. B-nya itu ada 15% sama 16%. Kenapa yang grade-nya A itu punya imbal hasil yang lebih kecil? Kenapa? Karena resiko mereka itu lebih kecil. Artinya mereka memiliki kemampuan membayar itu sangat aman gitu ya. Arus kasnya ada dan seterusnya. Sehingga imbal hasilnya itu juga lebih kecil. Karena konsepnya adalah high-grade, high-grade. Tugas dari teman-teman di kelas 3C, coba cari website di website, apa namanya, di website investasi, di mana ada score rating-nya beserta imbal hasilnya. Itu harusnya ketemu tuh. Oke. Kalau kelas sebelah dia ada, dia ketemu. Ada 5 grade atau tingkatan dari perusahaan yang masuk ke marketplace investasi dan masing-masing imbal hasilnya. Nanti akan kelihatan. Kenapa perusahaan yang grade-nya, resikonya lebih tinggi, itu punya imbal hasil yang lebih besar. Kemudian lihat di sini ada jumlah pinjaman ya. Jumlah pinjaman itu menunjukkan berapa modal yang mereka perlukan. Kemudian ada di sana jatuh tempu tuh. Ada jangka waktu jatuh tempunya. Artinya bahwa investor harus menunggu jatuh tempu itu untuk mendapatkan imbal hasilnya dia. Oke. Pertanyaan saya kepala guna adalah, kenapa rata-rata perusahaan yang mencari modal di investasi itu adalah hutang jangka pendek. Artinya kurang dari satu tahun. Coba lihat di marketplace-nya. Itu jangka waktu peminjamannya sampai jatuh tempunya itu kurang dari satu tahun. Ada tiga bulan, ada kalau nggak salah enam bulan, dan seterusnya. Kira-kira apalah sehariannya Pak Laguna? Kalau dari saya Pak, karena nanti bunganya bakal lebih sedikit dia dibayarkan dibanding dengan jangka waktu yang lebih ramah. Oke, teman-teman yang lain gimana pendapatnya? Tahu kan ya bedanya, apa namanya, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, tahu nggak? Tahu Pak, kalau jangka pendek kurang dari satu tahun, kalau jangka panjang lebih dari satu tahun. Oke, teman-teman yang lain gimana? Paham nggak maksudnya Pak Laguna itu? Teman-teman yang lain? Oke, jadi hutang jangka pendek itu adalah hutang yang jatuh tempunya kurang dari setahun. Kenapa sekarang di marketplace investery itu mereka jatuh tempunya kurang dari setahun sih? Alasannya apa? Ayo, alasannya apa? Pertama, investor kan tidak mau terlalu menunggu lama kan terkait dengan imbal hasil yang mereka terima. Maksud akal nggak? Maksudnya gini, kalau kalian sebagai investor individu, pasti kalian ingin cepat juga untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi kalian kan ya. Artinya dari modal yang kalian perlukan, yang kalian keluarkan kan kalian ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih cepat kan gitu ya? Iya nggak? Kalau jatuh tempoh pinjamannya itu lebih cepat kan kalian lebih cepat juga mendapatkan imbal hasil kan? Betul Pak. Iya Pak. Oke, yang lain gimana pendapatnya? Kenapa kira hutang jangka pendek lebih banyak di investery dibandingkan yang jangka panjang? Apa alasannya? Yang lain? Oke, yang lain silahkan. Pak, sebelumnya ini tadi yang Bapak minta tingkat resiko di investery. Oke. Bisa dijelasin nggak Pak Algunna? Nah, jadi tingkat resiko di investery itu, misalnya A+, tadi seperti Bapak bilang kan, semakin tinggi resikonya, maka semakin besar hasil yang didapat. Jadi, masuk akal ya. Berarti dia, misalnya sangat rendah, resikonya otomatis, bunga yang didapat akan semakin kecil. Istilahnya berbanding terbalik itu loh. Semakin bagus, maka bunga yang didapat makin kecil. misalnya dia dapat grade A+, maka pinjamannya sekitar 12%. Sedangkan resiko yang paling tinggi ada di poin C-nya ini. Tapi bunga yang didapat dari pengamalian itu susah 19-20%. Oke, teman-teman lain-lain ada pertanyaan nggak ke Pak Algunna? Gimana? Saya Pak Ijem bertanya. Ya, silakan Suartini. Kan saya sempat membaca di alamatnya investery bahwa bunga yang kompetitif mulai dari 14% untuk imbal hasilnya. Nah, atas dasar apakah investery menentukan bunga yang dibebankan kepada peminjam dana di investery? Ini bukan bunga ya? Ini adalah imbal hasil yang didapatkan oleh investor. Oke, nanti bunganya itu ada di bagian pinjaman itu ada tuh. Tapi nanti disesuaikan dengan misalkan aturan yang ada dari pemerintah. Jadi mereka nggak seneknya menentukan pinjaman. Yang dimaksud 12% ya, 13% ditampilannya selain Pak Algunna ini adalah imbal hasil yang diterima oleh investor kalau mereka mendanai sebuah organisasi dengan rating tertentu. Sampai di sini jelas? Coba lihat, itu ada A+, sangat rendah. Apa maksudnya sangat rendah di sini? Berarti kalau organisasi itu dapat rating A+, itu artinya apa? Organisasinya itu sangat mungkin dia mengembalikan uang yang mereka pinjam. Risiko gagal-gagal bayarnya itu sangat mudah. Namanya artinya risiko gagal bayarnya organisasi itu kan cenderung kecil ya. Ya nggak? Jadi risiko investasi yang kita terima itu cenderung lebih kecil. Balik lagi konsepnya bahwa kalian mendanai sesuatu itu pasti ada risikonya ya, memikirkan risiko. Kan di sini investasi nih konsepnya. High grace, high return. Semakin tinggi risikonya maka keuntungan yang kalian dapat juga cenderung lebih besar. Perusahaan dengan rating A+, ini mereka menentukan A+, itu dari proses verifikasi ya. Yang mereka tahu itu hanya tim investasi, saya nggak tahu. Salah satunya mungkin pakai 5C. Ada karakter, ada capital dan seterusnya. Tiba-tiba kita di marketplace ini kita udah diberikan, oh ini loh perusahaan yang bisa kalian danai, ratingnya udah kita tentukan. Ratingnya ini percaya deh dengan sistem kami gitu. Perusahaan yang ratingnya A+, itu risikonya artinya sangat rendah. Artinya di masa depan dia memiliki kemampuan membayar pinjamannya itu dengan baik. Jadi kalian menerima risiko gagal bayarnya itu kecil. Tapi ingat, imbal hasil yang kalian terima juga kecil. Tadi berapa, ini ya, 12% ya Pak Guna ya. 12% tuh. Bandingkan dengan perusahaan yang punya rating C-, C-, artinya risikonya sangat tinggi. Berarti risiko sangat tinggi artinya? Risiko mereka nggak bayarnya sangat besar. Oke, mereka punya risiko untuk gagal bayar di masa depan itu juga sangat tinggi. Ketika mereka memiliki risiko yang sangat tinggi, maka imbal hasil yang kita terima sebagai investor, keuntungan yang kita terima itu juga semakin tinggi. Jadi investor tuh berinvestasi di A+, A, B, C, sama C-, itu tergantung dari karakteristik investornya. Kalau kalian adalah investor yang berani mengambil risiko yang besar, maka kalian akan berinvestasi di C dengan C-, asumsinya bahwa kalian akan mendapatkan imbal hasil atau keuntungan yang lebih besar. Tapi kalau kalian adalah investor yang relatif bermain aman, yang tidak bisa menerima kerugian yang besar, maka kalian akan berinvestasi atau mendanai perusahaan-perusahaan yang memiliki kategori A+, atau A. Dengan asumsi, maka imbal hasil atau keuntungan yang kalian terima itu jauh lebih kecil. Sampai di sini jelas? Jadi apa yang kita lakukan kalau kita mau mendanai sebuah organisasi dalam peer-to-peer lending, kita harus melihat grade dan karakteristik dari perusahaan itu. Boleh saya presentasi, Pak Guna? Boleh, Pak. Oke. Saya izin lupa dulu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Guna, ya. Sangat bagus penjelasannya. Terima kasih banyak juga, Pak. Untuk kesempatan. Oke, sekarang saya presentasi, ya. Ini Pak Guna sudah double kill, ya. Kalau dia minggu depan, presentasi lagi dia sudah savage. Oke, saya presentasi, ya. Kelihatan layarnya? Kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Nah, di Investree itu ada fitur kalkulator. Kelihatan, Pak. Kalkulator simulasi imbal hasil. Ini adalah alat kalkulator yang bisa dipergunakan oleh investor, ya. Untuk menghitung berapa perkiraan imbal hasil atau keuntungan yang dia terima ketika dia akan berinvestasi, gitu. Misalkan, nih, jumlah pendanaan Anda. Misalkan, ini kan sampai 2 miliar, ya. Jadi, maksimal sampai 2 miliar. Misalkan, saya mendanai sebuah perusahaan itu 100 juta, ya. Juta, kan? Saya pilih tingkat resikonya. 12% ini adalah yang aman tadi, yang rating A, ya, kan? Kemudian di sini ada, sorry, ini A+, ini A, ini B, ini C. Ratingnya kan rentang tadi, ya. Saya pilih, saya mau bermain aman, deh. Saya tidak bisa menerima resiko investasi yang besar, gitu. Saya pilih resikonya 12%. Artinya, saya akan mendanai perusahaan-perusahaan atau organisasi yang ratingnya dia adalah A+. Oke? Kemudian pilih jangka waktu. Semakin lama jangka waktu yang kalian pilih, maka imbal hasilnya semakin besar atau semakin kecil? Ayo. Jika kalian memilih jangka waktu yang lebih lama untuk berinvestasi, maka imbal hasil atau keuntungan yang kalian terima itu lebih besar atau lebih kecil? Halo? Lebih besar kayaknya, Pak. Ya, pasti lebih besar, kan? Karena nilai investasi kita itu akan tergantung dengan berapa lama kita simpan uang itu, gitu. Meskipun kalian nggak, belum ngapusin, Pak. Apa? Kayak Arisan, Pak, ya? Bukan. Misalnya kita pilih 3 bulan, ya. 90 hari, nih. Ini ingat ya, pendanaan kita 100 juta, kita pilih tingkat resiko 12 persen, jangka waktunya 90 hari 3 bulan. Kita hitung, ya. Nah, imbal hasil kita adalah 103 juta. Artinya berapa keuntungan yang kita peroleh? 3 juta. 3 juta, 3 juta itu, oke. Karena tingkat resikonya adalah 12 persen, kita pilih tingkat resiko yang paling kecil. Kalau kita pilih misalkan tingkat resikonya yang paling besar, 20 persen, kira-kira imbal hasilnya jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Dengan jangka waktu yang sama, ya. Dengan jangka waktu yang sama, tadi 90 hari. Kita cek, ya. Kalau tadi 100 juta, 12 persen itu 103 juta. Kalau sekarang 100 juta, 20 persen itu jadi 105 juta. Oke? Ini jangka waktunya masih sama, ya. Kita hanya membedakan variable tingkat resiko. Jadi, kalian sekarang berinvestasi di perusahaan yang punya resiko 12 persen atau 20 persen? 12, Pak. Kalau dilihat dari imbal hasilnya, pasti 20, kan? 20 persen. Kenapa? Karena kalian mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Kalian tadi kan 103 juta. Kalau sekarang 105 juta. Tapi ingat, perusahaan yang punya resiko lebih besar, maka dia akan memiliki resiko yang lebih besar juga. Artinya, bisa jadi di masa depan dia gagal membayar pinjamannya dia. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Jadi, ini adalah kalkulator yang bisa kalian pergunakan untuk menghitung berapa estimasi. Namanya estimasi ya, jadi perkiraan. Estimasi imbal hasil pendanaan yang bisa kita terima. Jadi, di investasi itu keuntungan yang kalian ambil itu ditentukan dari 3 variable. Pertama adalah berapa modal kalian untuk mendanai, kemudian resikonya, dan juga jangka waktunya. Semakin lama jangka waktunya, itu akan semakin panjang, sorry, semakin lebih besar imbal hasilnya. Nanti tolong pikirkan ya, kenapa maksimal meminjamnya itu adalah 180 hari di investasi atau di peer-to-peer lending. Silakan dipikirkan. Oke, sampai di sini investasi ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan, Dewayu. Nil rating A plus B sekian itu ditentukan dari bagaimana perusahaannya itu bisa mengembalikan dana atau bagus atau tidaknya usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, Pak. Misalnya, kayak misalnya penilai A, emang dia bisa mengembalikan dana cepat? Apakah perusahaan itu lebih bagus atau tidak daripada perusahaan yang dapat ratingnya C minus? Oke, jadi sebentar dulu, saya carikan dulu inginnya. Nah, tadi ya. Jadi, untuk, apa namanya untuk, sebentar, saya carikan ada enggak website halamannya. Tadi ada sih temannya yang dapat. Oke, sebentar. Oke, enggak ada. Saya lupa halaman websitenya. Oke, jadi kalau kita misalkan mau mencari modal lewat peer-to-peer lending ini, maka tim investasi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi itu maksudnya untuk menilai satu, apakah mereka layak untuk masuk ke marketplace investasi. Artinya, apakah mereka layak untuk mendapatkan pendanaan. Yang kedua adalah untuk menilai apakah mereka di masa depan mampu membayar pinjamannya sesuai besaran dana yang mereka ajukan. Bisa jadi mereka mengajukan 500 juta, tapi setelah diverifikasi oleh tim investasi, mereka hanya bisa mengajukan 250 juta misalkan. Jadi, mekanisme di investasi itu mereka sudah punya mekanisme yang tepat, prosedur yang tepat untuk menilai grid atau rating dari sebuah organisasi. Apakah masuk A+, atau masuk A, atau bahkan masuk E-. Jadi, yang tahu hanya tim investasi DYU. Jadi, saya atau kita semua enggak tahu. Artinya bahwa investor itu harus percaya dengan tim investasi bahwa mereka sudah mengkategorikan organisasi bisnisnya pada beberapa rating. Sehingga kita hanya tinggal memilih untuk menghitung berapa imbal hasil atau risiko yang bisa keterima ketika kita berinvestasi di sebuah perusahaan yang sudah diberikan rating oleh investasi. Gitu DYU, jelas ya? Jelas, Pak. Jadi, kita memang enggak tahu ya sistemnya, item-item atau indikator verifikasinya seperti apa. Tapi yang jelas, kalau di sistem peer-to-peer lending ini, pasti yang diperhatikan adalah, satu, mereka punya arus kas enggak di masa depan. Arus kas masuk terutama. Karena untuk membayar pinjaman dan bunganya. Kemudian, resiko mereka apa aja. Kemudian, industri mereka di mana. Apakah industri itu punya resiko di masa depan, dan seterusnya. Salah satu cara yang sederhana kan melakukan 5C ya. Capital itu menilai kesiapan modal. Kemudian, karakter pengguna atau organisasi atau manajemennya itu karakternya seperti apa sih. Bisa diajak kerjasama enggak, atau seterusnya. Kemudian, mereka pasti menelusuri organisasi bisnis ini legal enggak. Kemudian, pernah punya permasalahan hukum enggak, dan seterusnya. Jadi, saya yakin pasti tim investery itu enggak main-main untuk melakukan verifikasi organisasi bisnis yang cocok untuk masuk ke marketplace mereka. Itu DIY ya. Jadi, sebagai investor, kita harus percaya dengan tim investery untuk proses investasinya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah jelas ya? Nah, jadi tadi dari investery itu kita tahu bahwa investery itu memiliki rating. Rating itu tujuannya untuk membantu investor mengambil keputusan pendanaan. Apakah mereka ingin mendanai perusahaan yang gradenya A, B, atau seterusnya. Kembali lagi, grade atau rating dari sebuah perusahaan itu akan menentukan imbal hasilnya. Konsepnya adalah high-grade, high-grade turn. Semakin tinggi resiko yang bisa diambil oleh investor, maka imbal hasil yang mereka dapatkan juga cenderung lebih besar di masa depan. Dan tolong pikirkan kenapa jangka waktu jatuh tempo pinjamannya itu kira-kira semuanya, hampir semuanya di investery itu kurang dari setiap satu tahun. Artinya, hutangnya yang dicatat perusahaan itu adalah hutang jangka pendek. Oke, kira-kira alasannya apa? Tolong dipikirkan. Terima kasih Pak Al-Guna atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke presentasi Cynthia ya. Cynthia apa? Iya, Pak. Modal rakyat ya. Iya. Silahkan presentasi Cynthia. Sudah kelihatan, Bu, Pak? Sudah, Sudah. Jadi, selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit salah satu contoh finansial teknologi peer-to-peer lending yaitu modal rakyat. Nah, sebelumnya apa itu modal rakyat? Modal rakyat adalah salah satu perusahaan vintage peer-to-peer lending yaitu layanan digital yang mempertemukan para peminjam dengan pendana atau investor serta memfasilitasi terjadinya interaksi pendanaan. Nah, hal terbelakang didirikannya modal rakyat ini karena banyaknya UMKM di Indonesia yang mengalami masalah keterbatasan modal padahal UMKM di Indonesia berpotensi memberi kontribusi yang signifikan terhadap perkutaran arus perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, modal rakyat berdiri sebagai fasilitator UMKM atau peminjam yang membutuhkan dana agar mereka dapat mengembangkan dan memanjukan usaha mereka. Ini ada visi dan juga misi dari modal rakyat. Kita langsung saja pada halaman utama modal rakyat. Di sini kita dapat kita lihat tingkat keberhasilan modal rakyat yaitu sebesar 99,13 persen menunjukkan nilai yang besar karena semakin besar tingkat nilai TKB artinya semakin bagus tingkat keberhasilan peer-to-peer lending tersebut. Oke, Sintia mana lebih bagus berarti modal rakyat atau investasi yang tadi disampaikan oleh Pal Guna? Modal rakyat. Alasannya? Karena nilainya mendekati 100. Berarti kalau mendekati 100 artinya gimana? Artinya tingkat keberhasilan penyelesaian pinjamannya itu bagus. Bagus ya? Oke. Jadi yang lain teman-teman yang lain gimana? Jelas maksudnya Sintia? Jelas Pak. Oke, jadi kita bisa bandingkan kinerja Fintech. Masih-masih Fintech itu salah satu dari TKB 90 ya. Semakin tinggi persentasinya dia mendekati 100 persen itu artinya mereka memiliki kinerja yang bagus untuk membantu atau men-support atau mendukung pelaku-pelaku organisasi yang mendaftar di marketplace mereka gitu ya. Oke, sekarang bisa lihat nggak Sintia contoh marketplace-nya atau organisasi yang bisa kita danai di modal rakyat? Bisa Pak. Oke. Kalau tadi kan kita sebagai investor ya di investrinya Pal Guna, kalau sekarang kita sebagai peminjam gitu ya. Nah ini marketplace-nya tuh. Jadi karena saya... Kita punya rating juga ya. Ada skor B, ada skor A, ada skor C. Oke. Bisa dijelaskan nggak skor A itu gimana Sintia? Ya. Jadi karena saya belum punya akun di modal rakyat atau belum daftar, jadi belum bisa lihat secara keseluruhan rincian dari peminjamnya. Oke. Terus bisa dijelaskan nggak itu apa maksudnya durasi 90, bunga efektif, kemudian agunan, dana terkumpul itu bisa dijelaskan nggak Sintia? Ya bisa. Ya silahkan. Jadi yang pertama yaitu durasi. Durasi ini artinya jangka waktu dana terkumpul, yaitu selama 90 hari. Jadi dalam 90 hari tersebut, merupakan penggalangan dana agar dana hingga terkumpul 100%. Nah di sini masih ada 14 hari tersisa dari 90 hari. Setelah itu, selanjutnya yaitu yang kedua bunga efektif. Jadi bunga efektif yang di sini yaitu sebesar 15% per tahun yang harus dibayarkan oleh si peminjam. Selanjutnya ada pengembalian pokok, yaitu akhir tenor. Nah tenor ini adalah jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi pengembalian pokoknya itu misalnya jangka waktunya ditentukan setelah satu tahun atau setelah akhir bulan, maka pengembalian pokoknya harus dikembalikan juga pada akhir bulan atau akhir tahun. Oke, terima kasih Sintia. Jadi penjelasannya Sintia itu sama persis dengan tadi Investree ya. Mereka punya skor-skor. Kalau di sini kita belum lihat ya skornya. Saya juga cari tadi di web modal rakyat itu belum lihat skornya. Kalau tadi Pak Guna kan menemukan skornya. Ya kita asumsikan mereka punya skor ada A, ada B, ada C, atau D, atau E gitu ya. Kalau nggak salah tadi ada A. Nah coba lihat kembali ke halaman awalnya. Halaman awal tadi. Sintia. Kalau nggak salah di sana ada pinjaman 500 ribu loh. Kalian lihat nggak? Tuh. Tuh. Nilai pinjaman 500 ribu. Kemudian durasinya itu adalah 14 hari. Skornya C. Nah menurut kalian kenapa bisa sebuah fintech itu bisa memberikan modal? Atau pinjaman sampai 500 ribu? Ada yang tahu nggak? Alasannya apa? Berapa sih minimal modal yang bisa dipinjam di modal rakyat? Sintia? 500 ribu. Maksimal berapa? 2 miliar. Oke jadi Sintia udah baca. Jadi di modal rakyat itu menilai pinjaman minimal itu adalah 500 ribu dan maksimal adalah 2 miliar. Nah besarnya pinjaman ini akan menentukan segmen pasar dari modal rakyat. Ketika kalian menetapkan pinjamannya misalkan paling kecil 500 ribu. Maka kira-kira usaha mikro itu bisa masuk nggak ke sini? Usaha mikro misalkan kayak tuku, tuku kelontong gitu contohnya. Bisa masuk nggak? Bisa Pak, kan modalnya paling kecil 500 ribu. Ya pasti bisa kan. Kan modalnya sangat kecil ya dengan 500 ribu. Ya gitu. Kita join di modal rakyat ini Pak. Benar. Namanya juga aplikasinya modal rakyat kan. Artinya bahwa dari literatur ini. Jadi dari literatur terdahulu kita juga tahu ya bahwa cara fintech untuk menyasar segmentasi pasarnya atau segmentasi konsumen yang mau meminjam itu juga ditentukan dari limit pinjamannya. Jika limitnya semakin kecil misalkan 500 ribu. Ya nggak mungkin 100 ribu juga ya. Kalau 100 ribu kan terlalu kecil gitu loh. Misalnya 500 ribu artinya bahwa mereka akan bisa memiliki calon konsumen atau organisasi bisnis yang meminjam itu akan memiliki lebih besar anggota gitu. Karena limitnya relatif masuk akal untuk misalkan arifnya usaha-usaha mikro gitu. Sampai di sini jelas ya. Oke. Oke. Terima kasih Cynthia presentasinya bisa saya yang presentasi ya. Misalkan sekarang saya adalah punya tuku gitu ya. Saya mau meminjam di modal rakyat. Nah itu caranya gimana? Nah sebentar saya tunjukkan. Sintya bisa di close dulu presentasinya. Kalau tadi di investery kan kita sebagai investor. Kalau sekarang di modal rakyat itu misalkan kita sebagai peminjam gitu ya. Nah contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini ya saya presentasi dulu. Nah kalau kalian misalkan ingin tahu ini sudah kelihatan kan layarnya ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah misalkan kalian ketemu di desa gitu ya. Di desa atau di lingkungan sekitar kalian ada usaha yang perlu modal. Nah kalian bisa daftarkan atau tawarkan dia untuk mengikuti modal rakyat ini. Karena TKB-nya juga hampir sempurna loh ini ya. 99,13%. Itu artinya sudah bagus ya. Jadi kita masuk ke menu pinjaman ya. Kelihatan kan ya menu pinjaman ya? Ini kelihatan nggak? Iya Pak. Oke saya klik ya pinjaman. Jadi kita bisa membantu saham mikro yang ada di desa atau di lingkungan kita untuk mendapatkan pinjaman. Nih. Dapatkan modal pinjaman untuk memajukan usaha Anda sekarang. Pengajuan pinjaman cukup mudah hanya dengan mendaftarkan diri di modal rakyat yang mengikuti ketentuan. Nah. Mengapa meminjam di modal rakyat? Satu ya pasti diawasi oleh OJK. Peraturan POJK ya nomor 77. Kemudian bunganya kompetitif. Bunga pinjaman disesuaian dengan tingkat risiko Anda. Besarnya bunga pinjaman pasti ditentukan oleh tim modal rakyat ya bukan kita. Kemudian ini. Proses survei. Kira-kira kenapa perlu survei? Kemudian penentuan tingkat risiko kenapa perlu? Ada yang tahu survei ini kira-kira ngapain? Menurut saya mengacu pada itu Pak. Kira-kira. Yang rating RBCD-nya itu. Jadi kan dari survei itu hasilnya dia bisa kita ukur segitu gimana sih ntar penajemen risikonya dia Pak. Misalnya dari yang Bapak sebutkan misalnya. Kayak dia misalnya responnya dari dia gimana terus apakah dananya itu masuk tepat waktu kan juga bisa dari jadi pertimbangan modal rakyat buat ngasih rating ke mereka. Oke. Jadi ini alasan meminjam ya. Pokoknya alasannya bagus gitu. Ini tahapannya nih. Sekarang menurut teman-teman kelas 3C, dimanakah tahapan yang nomor manakah kira-kira modal rakyat itu memberikan rating untuk kita selaku peminjam? Tahapan yang mana? Tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga Pak. Tahapan ketiga semua sepakat? Yang nomor enam juga bisa Pak kembalikan pinjaman. Yang tadi Bapak bilang itu semakin lama dia mengembalikan pinjaman maka kan dapat rating C- yang gitu loh Pak. Oh enggak. Yang rating-rating A, yang B yang tadi di investasi itu ada C- yang gitu-gitu. Dimana kira-kira tahapannya? Kalau di tahap kembalikan pinjaman kan udah selesai prosesnya berarti. Di tahap nomor tiga semua setuju? Di kedua kayaknya Pak. Di kedua? Oke. Ya sebenarnya itu ada di tahapan dua dan tiga ya. Jadi tahapan misalkan kalau kita mau mendaftarkan usaha kita yang ada di desa gitu misalkan. Jadi kita daftar dulu nih. Jadi klik daftar. Setelah kita masukkan email dan seterusnya baru nanti masuk gitu ya. Jadi daftar dulu. Nah ini ajukan pinjaman. Nanti ajukan pinjaman ini kalian harus upload beberapa berkas. Misalkan KTP, kemudian karena saya enggak pernah sebagai peminjam ya. Saya asumsikan misalkan laporan keuangan tiga bulan terakhir. Kemudian dokumen-dokumen yang lain. Nah disinilah mereka akan mendapat tahap verifikasi dalam modal rakyat ya. Seperti tadi ada survei. Kemudian ada penilaian tingkat resiko sampai nanti mendapat rating. Mereka akan mendapat ratingnya di sini. Baik itu rating A, rating B, dan seterusnya gitu. Jadi kalau sudah dapat rating berarti sudah disetujui. Nanti baru deh tunggu persetujuan. Kalau enggak salah ada email konfirmasi nanti akan ditampilkan di marketplace. Akan ditampilkan di sini. Di sini ya. Di sini. Jadi yang ini-ini, mereka kan, ini kan belum dapat dana semua kan ya. Tapi mereka sudah dapat skor nih. Nah mereka dapat skornya dari mana? Dari tahapan yang tadi saat mengajukan pinjaman. Bisa jadi misalkan PT TOG itu mengajukan pinjaman 1 miliar. Tapi berdasarkan verifikasi dari modal rakyat ternyata mereka perlunya cuma 750 juta. Atau kemampuan membayarnya nanti adalah 750 juta gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan hanya 750 juta gitu. Ini kan belum selesai pendanaannya kan. Mereka kan masih mencari dana nih. Nah kenapa mereka sudah dapat rating? Ya untuk membantu kita mau memberikan investasi yang mana. Jadi rating-rating ini itu membantu investor untuk memberikan penilaian di manakah sebaiknya dia akan melakukan investasi gitu. Kemudian setelah tunggu persetujuan baru deh penggalangan dana. Berarti tahap ini itu adalah tahap penggalangan dana gitu. Kemudian setelah terkumpul baru dananya diterima, dikirimkan. Setelah itu baru tahapan mengembalikan pinjaman gitu. Nanti tahapan mengembalikan pinjaman ini itu akan sama besarannya dengan TKB-nya. Semakin banyak organisasi yang masuk ke marketplace yang berada rakyat yang tidak membayar maka TKB-nya ini akan cenderung semakin turun. Tapi ketika mereka itu kemampuan membayarnya bagus maka TKB-nya itu akan semakin tinggi gitu. Jadi ini sebagai peminjam ya. Kalau tadi investasi kan kita sebagai investor, kalau ini sebagai peminjam gitu. Nih, berapa bunga pinjaman? Bunga pinjaman itu adalah 12-30 persen. Ini bukan imbal hasil atau keuntungan investor ya. Tapi ini adalah bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh kita yang minjem uang. Jadi kita dapat 15 atau 30 persen itu ditentukan dari tim modal rakyat berdasarkan aturan yang berlaku. Biaya layanan itu sebesar 3 persen dari pinjaman. Jadi kalau kita minjam 1 juta gitu, 3 persennya itu adalah biaya layanan untuk modal rakyat. Apakah dari sini mereka dapat keuntungan modal rakyatnya? Teman-teman kelas 3C? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Biaya layanan dikenakan modal rakyat. Dari bunganya mungkin. Ya salah satunya biaya layanan ya. Modal rakyat sebesar 3 persen dari pinjaman. Nah apakah ini keuntungan? Coba dipikirkan. Kemudian berapa limit minimum? Nah ini pertanyaan Cynthia tadi ya jawabannya. 500 ribu sampai 2 miliar. Jadi kalian nggak bisa mengajukan pinjaman di atas 2 miliar gitu. Masih bingung? Hubungi kami. Jangan hubungi saya ya. Oke itu modal rakyat. Pak izin. Iya Pak silahkan. Silahkan. Kalau menyembuang di modal rakyat ini pakai jaminan kok ya? Oke Cynthia kira-kira pakai jaminan nggak? Cynthia gimana setelah membaca di modal rakyat mereka pakai jaminan nggak? Ada. Ada. Ada jaminannya. Apa? Mekanisme jaminannya gimana? Di modal rakyat tidak dijelaskan secara rinci. Tapi misalnya jika kita, contohnya kita ingin meminjam dana untuk pembayaran suatu piutang. Maka jaminannya adalah faktur atas piutang tersebut. Seperti itu. Oke ya. Kalau setahu saya rata-rata fintech itu nggak ada jaminan ya. Kalau di investery dia nggak ada jaminan. Coba kalian buka lagi websitenya investery. Kalau nggak salah dia nggak ada jaminan deh. Tidak ada jaminan sama sekali. Ya Pak Luguna ya di investery nggak ada jaminan ya? Halo Pak Luguna. Ya Pak. Saya juga semain melihatnya nggak ada jaminan. Tapi di sini mereka kerjasama sama asuransi gitu Pak. Selain itu kan mereka juga sebelumnya verifikasi gitu loh. Kayak sengardain survei tentang yang meminjam dan sebagaimana ya. Jadi menurut saya kalau orang-orang mau berinvestasi sana bakal lebih merasa aman lah. Soalnya mereka udah dijamin sama asuransi dan sebagainya. Ya gitu. Siapa tadi yang bertanya? Arja ya. Jadi memang fintechnya nggak pakai jaminan. Karena itu yang membedakan dia dengan peminjaman konvensional lain. Mereka memastikan bahwa proses verifikasinya berlangsung ketat dan menjamin bahwa semua organisasi bisnis yang masuk marketplace mereka yang meminjam di mereka itu sudah terverifikasi dan memiliki kemampuan yang baik ketika mereka harus membayar pinjaman di masa depan. Salah satu indikatornya mereka menerapkan sistem credit scoring ya atau ada score-score tertentu, ada rating tertentu untuk memastikan bahwa investor benar-benar mendanai sesuatu berdasarkan profil dari investornya. Artinya saya investor nih saya bisa menerima risiko yang besar. Berarti saya bisa berinvestasi pada organisasi yang memiliki risiko besar dengan asumsi embal hasil saya bisa lebih besar gitu. Itu ya Arja. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau punya saudara atau kerabat gitu di desa yang sedang perlu modal itu bisa diperkenalkan ke fintech peer-to-peer lending ini ya karena cukup mudah dan mungkin saya satu lagi bahas Amarta ya satu-satu lagi Amarta. Kalau Amarta ini dia lebih cocok ke benar-benar ke pelaku UMKM. Kalau tadi di Investree tadi pinjamannya dia kan di atas 100 juta semua ya. Ya nggak palguna kalau Investree tadi. Di atas 100 juta ya. Tapi kalau di sementara saya coba presentasi ya. Lagi dikit aja. Kita bandingkan nih segmen pasarnya masing-masing organisasi ya. Kalau tadi misalkan ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini kelihatan kan layar saya ya. Kelihatan ya. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Ini Investree yang tadi dijelaskan palguna ya. Rata-rata jumlah pinjamannya itu adalah besar-besar nih. 1 miliar. 1 miliar. Kemudian 300 juta dan seterusnya. Jadi di atas 100 juta. Jadi ini pasti mungkin organisasinya PT ya. Atau bukan masyarakat desa gitu contohnya. Tapi kalau Amarta. Kalau Amarta ya. Dia itu yang ditampilkan adalah foto dari peminjamnya langsung. Namanya Ibu Eri Suryani. Kemudian ada di sini Ibu Eno gitu. Kenapa kira-kira mereka langsung menampilkan foto dari peminjamnya? Kira-kira ada alasan nggak kalau di Amarta ini? Kenapa Amarta langsung menampilkan foto dari ada Ibu Mutik gitu langsung dagang pakaian gitu? Alasannya apa? Mungkin gini Pak. Kalau kita ngasih minyem uang terus ketipu kan bisa kita ngelaporin Pak. Oke nalisa yang bagus. Yang lain gimana? Kalau saya nanggapnya sih Pak. Mungkin mereka berasumsi kalau di Indonesia itu semakin good lookingnya orang itu semakin terpercaya sih orangnya itu. Tapi memang nggak benar sih Pak. Tapi mungkin itu yang bisa dijadikan salah satu kasar mereka buat menunjukkan fotonya langsung gitu sih. Kalau dari saya Pak. Oke jadi sebenarnya kalau ininya ya apa namanya fokusnya Amarta itu adalah pemberdayaan ya. Pemberdayaan pengusaha mikro. Jadi mereka itu target segmennya itu adalah masyarakat desa yang sedang memiliki bisnis. Baik di sektor pertanian, perkebunan, dagang, retail, peternakan dan seterusnya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di Amarta ini mereka itu lebih banyak menampilkan foto-foto pedagang atau masyarakat di desa ya. Karena mereka pasarnya itu adalah masyarakat di desa. Beda dengan investri di mana mereka pasarnya itu adalah perusahaan besar. Lihat aja jumlah pinjamannya di 100-100 juta semua. Ya kan? Tapi kalau di Amarta, coba lihat pinjamannya. Ibu Eri Suryani ini pelafonnya adalah 3 juta. Kemudian tenornya adalah 5 minggu. 3 juta ini kan pasti organisasi bisnis yang mikro kan ya. Oke, kemudian ada Bu Eno. Ini pelafon pinjamannya dia 4 juta 500. Kemudian Bu ACHAN, pelafonnya 5 juta. Jadi pasarnya dari Amarta ini siapa nih? Apakah perusahaan besar? Masyarakat kecil Pak. Ya jadi masyarakat di desa yang sedang memerlukan modal untuk ekspansi bisnis mereka gitu. Dan lihat potensi keuntungannya kan juga kecil ya, 575 ribu. Kemudian tenornya adalah 50 minggu. Jadi relatif cepat bagi investor untuk mendapatkan pendanaan gitu. Dan kalian bisa membaca di sini atau melihat di sini ya, beberapa video dari pendana. Ini adalah investor. Kemudian apa namanya, ini bisa diputar videonya ya. Coba dilihat. Kemudian ini peminjam. Peminjamnya itu adalah apa namanya, masyarakat biasa semua. Lihat. Tidak ada yang perusahaan besar ya. Karena memang Amarta ini dia fintech yang bergerak di sektor pemberdayaan juga. Jadi selain memberikan modal, dia juga memberikan pemberdayaan. Kalau nggak salah tagline itu adalah, mana tagline-nya ya. Lupa saya lihat. Tadi ada di pemberdayaan desa kalau nggak salah, atau pemberdayaan masyarakat. Sebentar dulu. Nah, kalkulator keuntungannya ada di sini ya. Nih, kredit yang diharapkan ada A, A minus, B, C, D, dan E. Pasti semua fintech punya kredit scoring. Saya close dulu di Investree ya. Bentar tadi apa ya, lupa saya tagline-nya Amarta ini. Kalau nggak salah ada pemberdayaan deh. Nah, ini pemberdayaan perempuan dan pengusaha mikro. Jadi kata kuncinya adalah pemberdayaan. Oke, jadi pemberdayaan masyarakat desa berarti mereka pasarnya atau segmennya itu adalah masyarakat desa yang sedang memerlukan usaha. Dan pasti pelafon pinjamannya maksimal itu mungkin 10 juta dan seterusnya. Nggak mungkin sampai 500 juta seperti di Investree gitu ya. Oke, sampai di sini fintech peer-to-peer lending. Ada pertanyaan? Gimana ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, jadi terima kasih untuk Cynthia dan Pal Guna yang sudah presentasi. Jadi kita udah banyak membahas fintech peer-to-peer lending. Kita tahu bahwa ada credit scoring di sana untuk membantu investor yang melakukan penilaian perusahaan yang mana yang akan didanai gitu. Jadi sebenarnya materi ini tuh bukan hanya untuk materi kuliah saja ya. Tapi juga memberikan apa ya, sedikit info untuk teman-teman kita yang di desa gitu. Misalkan yang sedang kesulitan mencari modal. Mereka memiliki pilihan untuk masuk ke sektor keuangan gitu lewat fintech ini. Jadi fintech ini memudahkan mereka untuk mengembangkan bisnis dengan mencari modal yang sesuai dengan aturan gitu. Jadi kita bisa pakai ini sebagai sebuah keuntungan untuk membantu teman-teman kita di desa yang sedang memerlukan pendanaan. Misalkan kita bisa daftarkan di amarta atau di modal rakyat gitu. Kecuali kalau perusahaannya udah besar, lingkupnya udah sampai skala nasional, mungkin peternakan, perikanan kita bisa daftarkan di investery. Dan juga sebenarnya fintech ini juga penting bagi teman-teman gerasi muda juga ya untuk belajar tentang investasi. Maksud saya bahwa sekarang investasi atau menjadi investor itu tidak perlu modal yang besar. Bahkan hanya dengan Rp25.000 kalian bisa mendanai sebuah organisasi itu pun juga udah disebut investor kan. Jadi kalian bisa bangga menjadi seorang investor ketika kalian bisa membuat sebuah usaha itu maju. Dan kalian juga bisa mendapatkan imbal hasil yang cukup untuk kalian gitu. Maksudnya bukan imbal hasilnya besar atau kalian bisa kaya langsung. Tapi kan paling enggak komitmen investasi itu udah ada gitu. Oke sampai di sini ada pertanyaan tentang fintech peer-to-peer lending? Sudah jelas ya? Oke terima kasih buat Cynthia dan Pal Guno. Jadi Pal Guno udah double kill ya. Jadi kita stop dulu Pal Guno untuk presentasi agar tidak terus double kill dia. Minggu depan kita akan membahas pembayaran digital, konsep fintech pembayaran digital ya. Digital payment, digital wallet seperti OVO, Dana, Link Aja, GoPay. Jadi siapa yang mau presentasi minggu depan? Menjelaskan pembayaran digital. Silahkan siapa yang mau? Tidak usah presentasi langsung presentasikan lewat website tadi. Seperti Pal Guno dan Cynthia tadi. Siapa yang mau? Ya yang biasa beli skin, beli diamond, beli hero, lewat GoPay. Siapa? Alvin ya? Alvin minggu depan presentasi Alvin. Tapi kan lewat HP bisa Pak ya? Bisa. Lewat HP langsung. Kamu mau pakai apa? GoPay, OVO atau Dana presentasinya? Alvin pilih apa? Link Aja, Cik. Link Aja boleh nggak? Link Aja, oke. Silahkan nanti dipresentasikan Link Aja. Lagi satu yang cewek atau yang cowok boleh. Kita biar dapat perspektif selain Link Aja. Yang mana mau dipresentasikan? Siapa yang mau? Siapa yang mau presentasi lagi? Masa Link Aja, yang lain kan ada tuh, OVO. Saya yakin di HP kalian pasti ada tuh, terinstall satu aja. OVO, Dana, GoPay itu pasti ada tuh. Ayo dong, siapa yang mau presentasi? Siapa? Alvin tunjuk temannya deh yang mau presentasi. Harja Pak. Harja, oke Harja. Harja presentasi apa? GoPay, OVO, Dana atau apa yang kamu ada di HP-nya? Dana aja dah, Pak. Dana, oke. Nanti bisa pakai website. Jangan pakai akunnya ya, kan kelihatan nanti saldonya. Pakai website-nya. Misalkan jelaskan cara kerjanya seperti apa, terus apa sih dampak dari payment digital ini terhadap kehidupan kita dan seterusnya. Kita akan bahas itu minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Oke, Pak. Jadi minggu depan yang akan presentasi adalah Alvin dan Harja ya. Ini duo midlaner ya. Midlaner apa offlaner nih? Saya nggak tahu nih. Kita lihat apakah presentasi mereka membuat double kill ya minggu depan. Kita lihat presentasinya. Astung Kare, Pak. Astung Kare, biar dapat A, Pak. Kemudian itu cari ilmu, bukan cari nilai. Alvin presentasi link aja, kemudian Harja presentasi dana ya. Kita akan lihat seperti apa presentasi mereka berdua ya. Dan minggu depan materi kita adalah payment digital. Saya yakin semua teman-teman di sini pasti pernah menggunakan payment digital. Pernah nggak? Pakai bayar e-commerce gitu pakai OVO atau dana atau yang lain. Atau bayar listrik, bayar air, bayar pulsa? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Yang lain di sini ada yang pernah pakai payment digital? Pernah, Pak. Nggak, Pak. Pakai DWI pakai apa payment-nya? Pakai bayar apa? Nggak, Pak. Nggak pernah. Itu indah yang pernah. Indah pakai bayar apa? Gopi, Pak. Pakai bayar apa? Pulsa. 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 Nah, itu kita akan pelajari minggu depan ya. Cara kerja dari payment digital. Kita lihat presentasinya Alvin dan Harja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak ya. Sudah ikut kuliah bisnis digital hari ini. Rekaman kuliah akan saya taruh di YouTube saya. Bagi yang lupa atau yang tidak ikut kuliah, itu nanti bisa nonton di sana atau bisa download. Nanti resolusinya rendah kok, nggak akan menghabiskan banyak kuota. Jadi maksud saya, mengajarkan bisnis digital ini bukan untuk cari nilai ya. Atau untuk materi kuliah aja. Maksud saya bahwa di zaman bisnis digital ini kita harus tahu banyak hal. Pertama, mereka sudah mengubah sektor kehidupan kita. Kemudian perkembangannya sangat cepat. Artinya bahwa berbagai kebaruan di teknologi itu harus diikuti. Maksud saya bukan mengikuti harus memiliki ya. Maksud saya bukan ketika ada HP baru kemudian kita harus punya. Paling nggak kita tahu perkembangan teknologinya itu sudah sampai mana. Nah, utamanya teknologi di bidang jasa keuangan atau produk keuangan ini. Karena kayak gini contohnya, saya baca di literatur terdahulu bahwa di masa depan, bisnis digital itu yang mampu bertahan itu adalah bukan yang paling kaya, yang paling pinter, yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Beradaptasi di sini kan bukan berarti kalian harus pinter ya. Bukan berarti harus kaya, harus kuat. Beradaptasi itu maksudnya kalian mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian kalian memahami cara kerja dari fintech itu. Kemudian kalian tahu apa kelemahan kemudian bisa memperbaiki dan seterusnya. Kalian tahu bagaimana Google merekrut karyawan? Pernah dengar nggak cerita bagaimana Google merekrut karyawannya? Pernah dengar cerita nggak? Saya nggak tahu ini cerita benar atau salah. Tapi pernah dengar nggak bahwa Google merekrut karyawannya dengan cara apa? Google. Nggak pernah Pak, nggak pernah. Jadi saya pernah dengar cerita bahwa, cerita ya ini saya belum pernah baca sih, nggak tahu kebenarannya. Saya pernah dengar cerita aja dari teman yang IT. Google itu merekrut karyawan bukan dengan cara interview, bukan dengan cara wawancara, bukan dengan cara melamar pekerjaan seperti biasa. Jadi Google itu membuat sebuah aplikasi, misalkan aplikasi mobile gitu ya, mereka lempar ke pasaran. Mereka kan bilang kayak gini, ini adalah aplikasi yang baru dibuat oleh Google. Siapa yang bisa menemukan kelemahan aplikasi ini, atau apa yang harus diperbaiki dari kelemahan ini, maka dia bisa menjadi karyawan saya. Masuk akal nggak mereka mencari karyawan dengan cara seperti itu? Bagaimana pendapatnya? Masuk akal nggak? Masuk akal kayaknya Pak, karena supaya, apa namanya, pegawai dari Google tersebut kan bisa mengetahui kelemahan pemanah apa saja sih yang ada dalam Google. Oke, artinya kalau mereka sudah buat aplikasi, mereka kan yakin bahwa aplikasi itu bagus kan? Dan ketika mereka melempar itu ke pasar, dan bertanya bahwa siapa yang bisa menemukan kelemahan dari aplikasi ini, maka dia bisa menjadi karyawan saya. Artinya bahwa mereka nggak peduli orang itu kuliah di mana, orang itu tingkat pendidikannya apa, yang penting dia tahu. Berarti tahu itu kan bisa belajar otodidak, bisa belajar dengan orang lain, bisa belajar sendiri, dan seterusnya. Dan kalau mereka sudah bisa mengetahui kelemahan dari si aplikasi itu, berarti kan dia lebih pinter dari orang-orang di Google dong. Iya nggak? Sampai di sini jelas nggak? Paham nggak maksud saya? Kalian kan buat sesuatu nih, kemudian kalian ingin merekrut teman, kalian pasti bertanya ke temannya, ini barang yang saya buat bagus nggak? Kira-kira kelemahannya di mana? Kalau mereka bisa memberikan kelemahannya ada di mana, dan kalian sepakat bahwa berarti teman itu, itu jauh lebih baik dari kita. Karena mereka tahu kelemahan kita, produk yang kita buat, atau jasa yang kita buat, berarti kan dia lebih pinter. Jadi yang mampu beradaptasilah yang bisa memenangkan persaingan digital ini. Mampu beradaptasi itu artinya bukan berarti harus pinter atau kaya, tapi kalian bisa paham bagaimana cara kerja dari masing-masing fintech. Karena siapa tahu di masa depan kalian bisa bekerja di fintech, nggak ada yang tahu kan? Coba lihat sekarang, banyak yang mau bekerja di Microsoft misalkan, perusahaan-perusahaan teknologi. Mereka juga punya banyak startup dan seterusnya. Jadi perusahaan teknologi itu sekarang sudah banyak di industri jasa keuangan, bukan tidak mungkin kalian akan menjadi bagian dari sana. Atau bukan tidak mungkin kalian bisa menciptakan fintech sendiri. Ada yang tahu kan masa depan seseorang. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi materi fintech peer-to-peer lending ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi payment digital yang presentasi adalah Alvin di materi link aja dan harja di materi dana. Jadi silakan presentasi lewat website-nya, jangan buka akunnya karena saldonya pasti membuat nangis. Alvin sama harja ada saldo enggak di akun digital wallet-nya? Saya enggak punya. Enggak punya, Pak. Oh, enggak punya. Berarti tinggal login aja, enggak pernah di top up ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak punya juga, Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting tahu bagaimana cara kerjanya. Karena itu lebih penting ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak sudah ikut kuliah hari ini ya. Mohon maaf, saya harus mengundurkan jadwal kuliahnya lebih dari satu jam karena tadi ada rapat di Prodi. Mau tidak mau harus saya mundurkan gitu. Terima kasih sudah ikut kuliah hari ini. Jangan lupa mengirimkan proyek individunya tengah lima di e-learning undiksa. Terima kasih. Semoga semua sehat. Kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih ya. Siap. Makasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.